Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Maba'adu ikhwani wa akhwati Fillahirrahmanirrahim InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan bahas Kitab Al-Muyassaru Fi Ilminahwi Ya Sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi Tentang 9 kelompok Isim yang mu'arab Di awal sudah saya jelaskan bahwasannya Isim itu Ditinggal dari berubah atau tidaknya Harokat akhirnya itu Dibagi menjadi 2 kelompok Yaitu kelompok isim yang mabini Dan kelompok isim yang mu'arab Isim yang mabini itu isim yang harokat akhirnya itu tetap Ya dimanapun posisinya dalam Dalam kalimat sedangkan Isim yang mu'arab adalah isim yang bisa berubah Harokat akhirnya sesuai dengan Posisinya dalam kalimat Dan sudah saya sampaikan bahwasannya isim yang mabini itu Jumlahnya terhingga bisa dihitung Dan nanti akan dijelaskan di kitab ini Di halaman-halaman berikutnya Sedangkan isim yang mu'arab itu jumlahnya tidak terhingga Banyak Kita tidak bisa menghitungnya Tapi dari jumlah yang tidak terhingga Itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 9 Yang sudah kita pelajari di sini Kita sudah selesai membahasnya Dan sekarang kita akan masuk kepada Pembahasan inti ilmu nahu Kenapa saya katakan pembahasan inti ilmu nahu Karena Ya sebagaimana sudah saya sampaikan di awal Bahwasannya di antara tujuan kita belajar ilmu nahu adalah Di samping kita Agar kita bisa menyusun kata menjadi kalimat Juga kita bisa menentukan harokat akhir kata Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat Ya karena ada beberapa kata yang Ya kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat Itu harokat akhirnya berubah Sesuai dengan posisinya dalam kalimat Dan untuk menentukan harokat akhir kata Kita perlu kaidah Dan kaidahnya itu ada Pada pembahasan kita kali ini Ya tentang Al-I'rabu wal-bina'u Al-I'rabu wal-bina'u Ya untuk buka halaman 11 Ya Kita baca dulu kitabnya Al-I'rabu I'rabu wal-bina'u Dan bina'u Apa itu Al-I'rabu Al-I'rabu I'rabu adalah Tagyiru perubahan Awakhiril kalimi Akhir-akhir dari kata Ya perubahan akhir kata Bisa babi Dengan sebab Dukhulil amili Dengan sebab Masuknya amil Amil itu adalah Penyebab Berubahnya Harokat akhir sebuah kata Ya Harokat akhir sebuah kata Atau bangunan akhir sebuah kata Sebab nanti kata itu Ada yang berubah harokat akhirnya Ada yang berubah bangunan akhirnya Ya Jadi sekali lagi I'rabu adalah Perubahan akhir kata Disebabkan Masuknya amil Mislu contohnya Hadza Talibun Ini adalah Siswa Ya Ra'aitu Taliban Aku melihat seorang siswa Marortu Bitolibin Ya aku Berjumpa dengan seorang siswa Atau berpapasan dengan seorang siswa Atau perhatikan disitu yang digaris bawahi Talibun Taliban Talibin Terjadi perubahan harokat Akhir Ini namanya I'rabu adalah perubahan akhir sebuah kata Apa namanya Peristiwa berubahnya akhir sebuah kata Karena kemasukan amil Disini pada Hadza Talibun Amilnya itu Hadza Ya Hadza Talibun Hadza yang menyebabkan Talibun menjadi berhokat akhir Doma Kemudian Ra'aitu Taliban Ya Taliban kenapa dia bisa berubah menjadi Fathah Ya karena kemasukan amil Ra'aitu Asalnya itu adalah Talibun Ya secara umum Isimu'rob Asalnya itu berharokat akhir Doma Ya kalau dalam kamus kita Dapati kata itu berharokat akhir Doma Talibun seperti itu Ya Kemudian ketika kemasukan amil Misalnya kita kasih ra'aitu Ya Di Sebelumnya kita kasih ra'aitu Maka nanti harokat akhirnya berubah menjadi Taliban Sehingga ra'aitu dikatakan amilnya Yang menyebabkan Ya Talibun berubah menjadi Taliban Sedangkan pada Pada kat Hadza Talibun Maka amil hadza ini Yang menyebabkan Talibun tetap berharokat akhir Doma Nanti akan kita bahas ya Pada Pembahasan tentang kedudukan kata Marortu Bil-Tolibin Nah Bil-Tolibin Kenapa berubah menjadi Talibin Karena adanya huruf Ba Huruf Jar Nah huruf Ba inilah amilnya Jadi amil itu bisa berupa isim Bisa berupa fi'il Dan bisa berupa huruf Ini namanya Peristiwa I'arob Peristiwa berubahnya Ya harokat akhir Atau bangunan akhir Sebuah kata Karena kemasukan amil Atau kalau di kitab yang lain Dijelaskan bahwasannya I'arob itu adalah Ya perubahan akhir kata Sesuai dengan posisinya Dalam dalam kalimat Ketika kita letakkan kata itu Berposisi sebagai fa'il Misalnya pelaku Maka nanti harokat akhirnya Doma Kalau kita posisikan dia Sebagai maf ulbi Atau objek Maka harokat akhirnya Ya secara umum Fatah Kalau sebelumnya kita kasih huruf jar Maka dia nama posisinya Nanti masbuk biharfil Jadi Ya bisa kita fahami Bahwasannya I'arob itu Perubahan akhir kata Ya Karena kemasukan amil Atau Sesuai dengan posisinya Dalam dalam kalimat Ya silahkan antum pilih Perjelasan yang mana saja Yang kira-kira bisa Antum pahami Dengan mudah untuk pahami Ya Ini Maksud dari I'arob Ya Sedangkan Al-Bina'u Ini lawan dari I'arob Hua Dia adalah Luzumu Tetapnya Awakhiril kalimi Ya Tetapnya akhir kata Ya Akhir kata bisa maksudnya Harokatnya Atau bangunan akhirnya Tetap Halatan wahidatan Pada satu Keadaan Mislu Hua Anta Nahnu Ana Halih Ini semua Ya harokatnya tetap seperti ini Dimanapun kita letakkan dia Di dalam Kalimat Ya harokat akhirnya Tidak akan berubah Ini maksud dari Istilah Al-I'arob Wal Wal-Bina' Ya mungkin Kita cukupkan sampai sini dulu Ya Antum pahami istilah ini Ya Al-I'arob Peristiwa berubahnya Harokat akhir kata Atau bangunan akhir kata Ya Sedangkan Al-Bina' Adalah tetapnya Harokat akhir kata Atau bangunan akhir Akhir kata Ya ini istilah dalam Dalam ilmu Nahu Al-I'arob Wal-Bina' Ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.